Ratusan karyawan PT Hengsuan Rembang selasa pagi berkumpul di depan pabrik memprotes kebijakan pemutusan kontrak dan dugaan intimidasi yang dilakukan perusahaan. Mereka menuntut pihak perusahaan segera memberikan solusi bersama terkait tuntutan selama ini. Ratusan karyawan PT Hengsuan sejak pukul 07.00 pagi sudah berorasi di depan pabrik menyuarakan tuntutan mereka dan melanjutkan orasi di DPRD setepat. Ratusan karyawan pabrik tas tersebut memprotes adanya pemotongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan dan meminta adanya waktu untuk beribadah. Mereka juga menyoroti pemutusan kontrak sepeyak yang dilakukan perusahaan. Koordinator lapangan barah berkatakan beberapa tuntutan tersebut sudah dua bulan mereka sampaikan, namun tak diindahkan. Untuk itu pihaknya menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah sebagai pedagang agar sama-sama mendapatkan solusi terbaik. Tuntutannya kita banyak bapak, terkait intimidasi-intimidasi perusahaan, kekaryawan itu sangatlah banyak. Kita jam olor, kita beribadah juga gak dikasih waktu, terus banyak gaji-selip gaji yang sudah izin tapi dipotong, UMH dipotong. Banyak sekali bapak, PP pun belum disesakan, raturan perusahaan belum disesakan sama sekali. Padahal sudah dua tahun berdiri tapi ternyata PP belum disesakan, raturan perusahaan belum disesakan. Sedangkan perusahaan itu kan 10 karyawan, kalau sudah punya 10 karyawan, PP harus dibuat. Barang penambakan sudah dua tahun berdiri, ternyata hingga sekarang peraturan perusahaan belum dibuat. Sebuah keluhan sudah mereka sampaikan ke pihak manajemen, namun tidak ada tindakan sama sekali.